Sobat Youtubers kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengabarkan tentang aktivitas Sri JFC menghadapi Tuan Rumah Cilegon United dalam pertandingan lanjutan Liga 2 2019 yang akan digelar pada hari Kamis tanggal 27 Juni di Stadion Krakatau Steel Ya berikut ini line up dari Cilegon United Di posisi keeper ada Herlian, kemudian ada Kuartet Wahyu, Sarif, Aziz, dan Arwin di lini belakang Kemudian di lini tengah ada Septian, Jalwadi, Edy, Eka, dan Edy, Deddy dengan memasang Rizky Kurniawan yang mencetak gol tunggal di pertandingan lawan Aceh United kemarin Sementara itu Sri JFC tetap mengandalkan formasi lamanya 4-2-3-1 dengan mengandalkan Gali Sudaryono, kemudian Akbar, kemudian Bruno, Amrizal, Yeriko di lini belakang dan ada Hafid, Rian, Edy Gunawan, Rizky Siswanto di lini tengah dan di lini depan ada Erlangga Sucipto alias Rongo dengan formasi ini, Kak Sar tadi yakin bisa merebut poin di kandang Cilegon di sejaya khususnya kemarin, kami telah siap untuk melakukan pertandingan besok sore apa-apa yang telah diberikan berarti, insya Allah akan kami terserahkan untuk pertandingan besok baik dari media mungkin ada senangga pertandingan dan sebagainya cukup? oke, terima kasih Kut Kut, mungkin apa nih, yang persiapan khusus yang harus diperiapkan melawan Cilegon apalagi Cilegon kemarin di sini, menteran yang pertamanya menang gitu kan artinya mereka juga punya motivasi tinggi gitu ya, yang pasti tahu kita kemarin Cilegon menang dengan Mbak Pele, 1-0 ya yang pasti untuk mempersiapkannya, yang penting kita mau semua pemain, mau kerja kena saja untuk besok sore kemarin kemarin